Halo semuanya kembali lagi dengan saya kali ini saya bakalan ngajarin bagaimana caranya membuat layar hp kalian itu bisa terlihat di layar pc kalian nah disitu kita harus download dulu bahannya tentunya disini kita gunain browser ya nah disini ada 2 link yang akan saya sediain di deskripsi link pertama itu yang ini dan link kedua itu yang ini nah ada di deskripsi ya guys ya setelah kalian buka link yang ini disini kita akan menginstall yang namanya itu adb nah untuk installnya disini bisa untuk windows mac dan juga linux nah disini kalian scroll aja ke bawah dan kalian bisa lihat disini ada yang untuk windows kalian bisa download adb nya yang disini atau kalian yang lain misalnya mac ada disini dan disini untuk yang linux oke disini karena saya menggunakan windows jadi saya akan download yang ini nah kalian tekan aja tombol download the adb zip ini terus dia bakalan muncul seperti ini nah kalian bisa langsung aja download disini karena saya udah download jadi saya gak perlu download lagi oke nah setelah kalian download itu dan selesai disini selanjutnya kita ke link yang kedua nah link kedua itu yang ini kita download namanya scrcpy oke gak tau saya ngomongnya apaan itu nah setelah itu kalian scroll aja ke bawah seperti ini dan cari disini dan cari disini juga ada untuk linux windows dan mac os oke disini karena tadi saya menggunakan windows dan windows saya itu sistemnya 64 yang ini jadi saya download yang win64 oke tekan aja dan seperti biasa kalian bisa download oke disini karena saya udah download juga jadi saya nggak perlu download lagi nah setelah kedua file ini udah kalian download langsung aja kita ke langkah selanjutnya oke ini dia file yang tadi udah kita download nah disini kita akan mengekstraknya satu persatu disini kita mulai dengan yang bernama platform tools inilah pokoknya ya nah disini kalian untuk ekstraknya klik kanan aja terus tekan aja ekstrak here jika menggunakan winrar ya saya gunain winrar disini dan tunggu sampai selesai nah setelah selesai disini akan ada folder bernama platform tools nah sebelum itu disini saya akan membuat folder baru lagi disini dengan bernama adb oke terus di platform toolsnya ini saya akan pindahin ke folder adb caranya tekan aja ctrl x untuk windows ya terus buka folder adb nya dan ctrl v untuk paste in disini nah ini udah ada oke selanjutnya kita akan mengekstrak yang bernama scrcpy win64 ini seperti biasa kita disini kita nggak usah ekstrak here ya kita klik aja dua kali terus disini kita akan mengekstrak semuanya kita selek aja semuanya seperti ini terus kalian tekan aja ekstrak to yang ada di atas ini dan kalian pilih ke folder platform tools tadi ya di adb disini terus di platform tools oke yang disini ya nah jika udah tekan aja oke nah disini dia akan bilang saya akan nge-replace nya atau enggak ya disini saya akan nge-replace semuanya atau menimpa semuanya kalian tekan aja yes to all oke setelah selesai disini kita kembali ke folder platform tools dan selanjutnya disini untuk menampilkan layar hp kalian di pc kita sambungin dulu kabel usb eh kabel usb kita sambungin dulu hp dengan pc nya menggunakan kabel usb oke kita sambungin nah terus ya udah disambungin disini kita settingnya di hp nah ini hp saya nih ya disini kita buka setelan terus kalian Scroll ke bawah dan pilih tentang ponsel yang paling bawah ini terus di nomor bentukan kalian klik aja beberapa kali kalau nggak salah tekan aja nah sampai ada sekarang anda adalah seorang pengembang sampai muncul notifikasi seperti itu ya jika udah kalian keluar nanti disini akan ada muncul namanya opsi pengembang nah kalian tekan aja terus disini kalian konfirmasi kalau ada pola seperti ini dan disini kalian aktifin dan di debugging usb nya disini kita on in ya kita aktifin dan tekan aja oke nah jika udah kita kembali lagi ke pc ini dan kita tekan yang namanya disini ini kan ada apanya nih pencariannya nah disini kita tekan terus kita ubah namanya menjadi cmd oke jika udah tekan aja enter nah nanti akan muncul seperti ini nah di cmd ini kita tekan yang pertama itu adb devices jangan kurang s nya ya nah jika udah tekan aja enter dan tunggu nah sampai muncul seperti ini ini berarti hp saya udah nyambung ke pc nya ya berhasil nah selanjutnya jika udah kita tekan aja namanya scrcpy.exe oke seperti ini dan jika udah tekan aja enter dan tunggu dan tada ya hp saya udah terlihat di pc oke disini kita bisa kendaliin menggunakan kursor atau gunain langsung hp nya sama aja ya tuh kan hebat kan nah untuk yang lain-lainnya kalian bisa atur-atur aja sendiri ya dan kalau mau keluarin tinggal keluar aja tekan ini nah udah deh keluar oke tapi kalau kalian mau lebih simple lagi gak mau klik-klik apapun kita keluar aja disini juga ada yang namanya itu nih scrcpy.exe jadi kalian tinggal tekan ini aja sebenarnya tekan aja nanti dia akan otomatis munculin layar hp kalian tapi jangan lupa kabel usb nya tetap disambung oke nah udah deh kalau gini nih dan mungkin cuma itu aja ya kali ya yang bisa saya sampein untuk kurangnya mungkin saya mohon maaf atau kalian mau tanya-tanya lagi tanyain aja di kolom komentar oke dan sekian dulu dari saya sampai jumpa di video berikutnya makasih udah nonton selamat menikmati